Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada pertemuan hari ini Pada mata kuliah Nutrisi Renak Ruminansia Metode pembelajarannya menggunakan e-learning untan Dengan video pembelajaran Pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai mikrobia rumen Dimana rumen merupakan lambung dari ruminansia Ternak ruminansia terdiri dari 4 lambung Ada retikulum, ada rumen, omasum, dan abomasum Lambung sebenarnya atau lambung sejati itu terlotak pada abomasum Yang mana mengandung pepsin dan juga HCL Namun di rumen ini terdapat mikrobia rumen Ini juga menjadi alasan kenapa ternak ruminansia itu bisa mengkonsumsi Atau pakannya berupa hijauan seperti rumput Ataupun legum Atau juga bisa berasal dari limbah-limbah pertanian yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi Seperti limbah jagung, jerami padi, pelepah sawit, bonggol pisang, dan lain hal sebagainya Nah, ini yang akan kita bahas Jadi, apa saja sih jenis mikroba yang ada di dalam rumen Jadi, tempatnya atau habitat hidup dari mikroba rumen Itu ada di rumen dan retikulum Jadi, di situ merupakan kehidupan mikroflora dan mikrofauna Fungsinya untuk apa? Untuk memfermentasi pakan yang dikonsumsi oleh ternak ruminansia Jadi, di dalam lingkup rumen Itu suasananya yaitu Memiliki suhu 39 derajat celcius Dan juga kondisinya anaerob Anaerob itu merupakan kondisi di mana tanpa oksigen Tanpa adanya O2 Sehingga terjadilah proses yang namanya fermentasi Yang mana nantinya fermentasi ini menghasilkan gas berupa karbon dioksida Atau CO2 Dan juga hidrogen Dan beberapa gas lainnya di dalam rumen Mikrobia atau mikroba tersebut hidup dalam suasana anaerob Nah, ada juga sebagian yang hidup dalam suasana Fakultatif anaerob Fakultatif ini artinya semi anaerob Jadi, kemungkinan adanya suplai oksigen Seperti di dalam retikulum Yang lebih dekat ke esofagus atau kerongkongan atau tenggorokan Itu biasanya terkadang ada juga paparan oksigen Jadi, bisa disebut dengan fakultatif Jadi, semi anaerob Kelompok mikrobia anaerob Hidup di cairan Serta partikel ingesta Partikel ingesta itu adalah partikel yang Pakan yang dicerna Jadi, kalau rumput dikunyah Kemudian Dalam bentuk halus Bercampur dengan saliva atau air liur Itu akan membentuk yang namanya bolus Bolus itu juga termasuk partikel ingesta Baru nanti masuk ke retikulum Masuk ke rumen Terjadi regurgitasi Atau Kembalinya Pakan dari rumen Menuju Mulut lagi Kemudian memamah biak Jadi, mengunyah lagi Kemudian ditelan Nah Itu letaknya mikroba Ada di cairan Maupun di partikel ingesta Sedangkan mikrobia fakultatif anaerob Biasanya terdapat di bagian dorsal Dan epitelium dinding rumen dan retikulum Nah, itu tadi ya Dia itu Terletak di dinding rumen Dan juga di retikulum Jadi, semi anaerob Atau Fakultatif anaerob Jadi, terdiri dari apa aja Mikrobia itu Ada bakteri Ada protozoa Ada jamur Atau fungi Ada bakteriopak Dan juga amuba Jadi Mikrobia itu Di dalam proses fermentasi pakan Yang bekerja untuk mempermentasi Itu hanya Tiga kelompok Yaitu Bakteri Protojoa Dan jamur Nah, inilah Makhluk yang sangat bermanfaat Untuk ternak ruminansia Sehingga dia bisa mencerna Pakan yang memiliki serat kasar tinggi Ini juga yang menjadi alasan Kenapa ternak ruminansia itu Bisa mengkonsumsi hijauan Atau Limbah-limbah pertanian Yang memiliki kandungan serat kasar yang tinggi Jadi Fermentasi oleh mikroba pada ternak ruminansia Bisa berjalan normal Apabila beberapa syarat terpenuhi Yang pertama sudah pasti Penyediaan pakan harus konstan Artinya Ya, pakan itu kan merupakan suatu kebutuhan hidup pokok ya Jadi Ketersediaannya Keberlanjutannya Itu harus diperhatikan Jangan sampai Kita kekurangan Pakan Untuk ternak kita Dalam proses pemeliharaan ternak Hasil akhir Nah, hasil akhir dari proses fermentasi Yaitu berupa Volatil fatty acid Nah, volatil fatty acid ini Terbagi menjadi tiga ya Ada asam asetat Asam butyrat Dan asam propionat Dan asam propionat Yang mana Asam Asetat itu merupakan bahan baku terbesar dalam pembentukan susu di dalam sapi perah Jadi Bahan baku pembuatan susu yang terbesar di dalam sapi perah adalah Asam asetat Maka dari itu Proporsi hijauan Dibanding dengan proporsi konsentrat Pada sapi perah itu lebih tinggi hijauan Biasanya hijauannya 60 Konsentratnya 30 Atau bahkan hijauannya 70 Konsentratnya 30 Tadi hijauan 60 atau konsentrat 40 ya Berbeda dengan ternak pedaging ya Atau sapi pedaging Seperti simental Seperti Sapi Bali Sapi Madura Kemudian kalau sapi di luar itu ada sapi Angus Sapi Ya bertipe pedaging ya Atau jenis pedaging Itu bahan baku pembentukan daging Itu adalah asam propionat Asam propionat produksinya tinggi Jika pakan itu memiliki sumber gizi atau nutrien yang lebih tinggi Atau konsentrat ya Konsentrat itu adalah pakan yang memiliki nilai gizi tinggi Biasanya proteinnya di atas 20% Ataupun juga nilai gizinya tinggi Energinya tinggi Kemudian proteinnya tinggi Nah PFA ini Itu merupakan hasil dari proses fermentasi di dalam rumen Oleh mikroba Nah yang paling utama Tadi dalam proses fermentasi adalah Mikroba berupa Bakteri Protojoa Dan juga jamur Nah gas apa saja yang diproduksi dalam proses fermentasi ya Sudah pasti kita ketahui ya Gas karbon dioksida sudah pasti dikeluarkan dalam proses fermentasi Kemudian ada juga namanya gas metan Metan atau CH4 Ini nantinya dikeluarkan melalui proses eructasi Eruptasi itu adalah proses keluarnya gas di dalam metabolisme pencernaan di ternak Jadi sapi, kambing, domba, ternak luminansia itu juga bisa sendawa ya Nah jadi mengeluarkan gas dari mulut maupun mengeluarkan gas dari anus ya Atau lubang pembuangan kotoran Nah itu adalah eructasi Jadi pengeluaran gas Ya sendawa ya Dalam bahasa sederhananya Nah itu adalah proses eructasi Pakat yang tidak dapat dicerna harus dapat dikeluarkan Nah itu tadi Ber dalam luminansia dalam bentuk fesis Fesis itu adalah kotoran ya Merupakan hasil pencernaan yang mana bagian-bagian yang tidak dapat dicerna Itu bisa dikeluarkan dari fesis Kemudian lingkungannya bagaimana pH rumen itu tidak asam Jadi pH rumen itu basah Jadi memiliki nilai 6,7 sampai 7,0 Temperaturnya tadi hangat ya 38 sampai 39 derajat celcius Kondisinya tanpa oksigen atau anaerob Keadaan rumen harus lebih banyak airnya Jadi volume airnya itu Itu normalnya Dalam kecernaan bahan kering 10% dari volume cairan rumen Nah mikrobialnya sekitar 10% dari volume cairan rumen Nah ini jumlah mikrobialnya Ini jumlahnya 10% dari volume cairan rumen Selanjutnya Berapa sih jumlah atau populasi ya Bakteri yang ada di dalam rumen itu 10 x 10 pangkat 9 Ini satuannya CVU ya Jadi koloni form unit Jadi satuan bakteri itu ada CVU Jadi dia berdasarkan unit koloninya Jadi koloni form unit 10 x 10 pangkat 9 atau 10 x 10 pangkat 11 per gram isi rumen Nah jadi bisa juga dalam 1 gram rumen itu Segitulah populasinya ya 10 x 10 pangkat 9 atau sampai 10 pangkat 11 Nah itu tadi ya Makanya kalau kita lihat Di dalam penelitian ternak rumenansia itu ada yang Perutnya dibolongi Jadi bagian perut yang dibolongi itu Atau biasanya Vistula namanya ya Bisa di searching Vistula itu merupakan metode yang Sudah lama Cuman sempat viral Beberapa waktu lalu Jadi perutnya ternak itu dilubangi Itu pada bagian rumen Jadi yang dilubangi itu adalah Lambung pada bagian rumen Yang mana merupakan habitatnya mikroba rumen Itu makanya Ingin ditahu kecernaan dari Pakan-pakan ternak Ruminansia itu melalui rumen Jadi itu diambil cairan rumennya Karena mereka lah yang berperan Dalam mencerna Pakan-pakan ternak ruminansia ya Mikroba-mikroba tadi Nah itu juga metode Vistula atau Yang bagian rumen Bologi itu Itu diambil cairannya Diambil ingestanya Karena disitulah Tempat mereka hidup ya Bakteri rumen Mampu menggunakan Ammonia atau NH3 Sebagai penyusun sel protein bakteri Berbeda dengan Ternak Dengan makhluk hidup Seperti ternak Seperti sapi, kambing Maupun Unggas ya Ataupun kita sebagai manusia Kita itu untuk membentuk Protein Di dalam tubuh Itu Membutuhkan Asam amino Sedangkan Bakteri Di dalam rumen Itu untuk Menyusun selnya itu Dia menggunakan Ammonia Jadi Ada proses Deaminasi Jadi proses perubahan protein Menjadi Ammonia Nah Makanya Kenapa ada juga Pembuatan Urea Itu Menggunakan Pembuatan Urea Itu yang mau diambil adalah Unsur N Jadi Makanya Tapu Tidak boleh berlebih juga Karena dia bersifat Toksik Atau racun Yang bisa menyebabkan Kematian pada ternak Jadi Pemberian Urea itu Dosisnya harus Diperhatikan Teknik Teknik Pembuatan Ammoniasinya Itu Berapa Berapa Banding berapa Antara air Dengan Urea Kemudian pada ternak Yang belum pernah Diberikan Pakan Ammoniasi Itu juga Perlu adaptasi Atau Pemberiannya Secara Bertahap Tidak boleh Langsung 100% Nah Itu Kilas Kilas balik Mengenai Pemberian Urea Di dalam Pakan Jadi Fungsinya Juga Bisa Untuk Pembentukan Sel Protein Bakteri Jadi Nantinya Bakteri Inilah Yang Berfungsi Sebagai Sumber Protein Bagi Hewan Induk Semang Jadi Salah Satu Suplai Protein Ternak Luminansia Itu ada pada Protein Bakteri Atau Biasa Disebut Dengan Protein Sel Tunggal Bakteri Jadi Bisa Menghasilkan Protein Juga Makanya Ternak Luminansia Itu Kebutuhan Protein Tidak Tinggi Nah Itu ada Pada fase Misalnya Dia masih Muda Atau Pedet Atau Darah Nah Itu Proteinnya Sekitar 16% Nanti Dia setelah Dewasa Kebutuhan Protein Di dalam Pakannya Itu 12% Sudah Bisa Tercukupi Itu tadi Karena Suplai Proteinnya Ada Dari Berasal Dari Protein Sel Tunggal Bakteri Berbeda Dengan Ternak Unggas Mereka Tidak Bisa Tidak Memiliki Mikroba Seperti Di dalam Rumen Itu Alasannya Mengapa Mereka Tidak Bisa Mencerna Serat Kasar Yang Tinggi Itu Juga Alasannya Mengapa Mereka Membutuhkan Kandungan Protein Kasar Yang Tinggi Mencapai Lebih Dari 20% Nah Klasifikasi Bakteri Tidak Dapat Didasarkan Pada Morfologinya Karena Ukurannya Yang Sangat Kecil Juga Bakteri Mempunyai Fungsi Yang Ganda Jadi Selain Kemampuannya Memfermentasi Rumen Ada Juga Yang Dapat Mencerna Protein Maupun Selulosa Jadi Mikroba Yang Mencerna Atau Menghidrolisis Selulosa Itu Golongan Selulolitik Kalau Dia Bakteri Untuk Mencerna Protein Itu Golongan Bakterinya Bakteri Proteolitik Nah Ini Jadi Dia Diklasifikasikan Jenisnya Berdasarkan Substrat Yang Digunakannya Misalnya Substratnya Selulosa Maka Bakterinya Selulolitik Berarti Dia Menghidrolisis Selulosa Atau Memecah Selulosa Atau Ikatan Beta 1,4 Glukosida Bakteri Ini Juga Mampu Menghidrolisis Hemisolulosa Jadi Selulosa Hemisolulosa Itu Merupakan Kelompok Dari Serat Kasar Jadi Serat Kasar Terdiri Dari Hemisolulosa Selulosa Dan Lignin Selulosa Dan Hemisolulosa Ini Masih Dapat Bisa Dicerna Oleh Ternak Ruminansia Berbeda Dengan Ternak Unggas Mereka Tidak Dapat Mencernanya Karena Tidak Ada Bakteri Kelompok Selulolitik Tadi Nah Kalau Di Ruminan Dia Bisa Ini Juga Yang Menjadi Alasan Kenapa Ternak Ruminansia Itu Bisa Mencernah Hijawa Jadi Kalau Anak Peternakan Ditanya Kenapa Ruminansia Bisa Makan Rumput Yang Banyak Sedangkan Unggas Tidak Bisa Memakan Rumput Yang Banyak Kalian Harus Sudah Bisa Menjelaskannya Secara Ilmiah Atau Secara Akademis Bakteri Selulitik Akan Banyak Dijumpai Di Dalam Rumen Apabila Pakan Yang Diberikan Banyak Mengandung Serat Kasar Keuntungan Bakteri Ini Adalah Energi Atau ATP Adenosin Tri Pospat Itu Merupakan Energi Yang Dihasilkan Itu Hanya Dapat Dibanfaatkan Oleh Bakteri Yang Menghasilkannya Nah Beberapa Jenis Bakteri Selulitik Nah Itu Biasa Lebih kurang 15% Itu Umumnya Juga Berperan Ganda Artinya Dia Juga Selain Mencerna Selulosa Dia Juga Mencerna Hemiselulosa Contoh Bakterinya Ada Ruminococcus Flavacians Flavacians Kemudian Ruminococcus Albus Bakterioides Susinogens Ada Butyrofibriobifibrisolvans Kemudian Ada juga Kelompok Yang kedua Adalah Kelompok Bakteri Hemiselulolitik Artinya Dia Menghidrolisis Hemiselulosa Sebagai Substrat Contohnya Bakterioides Ruminicola Butyrofibriobifrisolvans Ruminococcus SP Kemudian Ada Bakteri Amilolitik Artinya Dia Substrat Mencerna Amilum Atau Pati Nah Jadi Pati Itu Biasanya Berasal Dari Konsentrat Yang Full Akan Mengandung Biji-bijian Nah Itu Bakterianya Jenisnya Apa Streptococcus Bophis Bakterioides Amilophilus Bakterioides Ruminicola Susinomonas Amili Amilolitica Nah Itu Beberapa Jenis Bakteri Amilolitik Bakteri Proteolitik Pasti Ya Substrat Atau Mencerna Protein Atau Menghidrolisis Protein Nah Ini Bisa Menjadi NH3 Ya Kalau Di Dalam Rumin Nah Perubahan Ini Merupakan Suatu Pemborosan Jadi Kalau Bisa Bakteri Rumin Itu Itu Mencerna Protein Itu Di Dalam Rumin Itu Jangan Terlalu Besar Atau Hanya Sesuai Kebutuhannya Saja Karena Ternak Ruminan Juga Membutuhkan Asam Amino Yang Dicerna Di Dalam Usus Halus Makanya Ada Sebutan Rumen RUP Rumen Undegradable Protein Atau Rumen Yang Tidak Mencerna Protein Jadi Protein Bypass Jadi Semakin Banyak Protein Yang Dibaypass Maka Semakin Bagus Dia Nanti Kebutuhan Asam Aminonya Terpenuhi Di Dalam Ruminansia Makanya Kenapa Ada Pemberian Urea Namun Ini Dosisnya Harus Diperhatikan Dan Juga Untuk Ternak Yang Belum Pernah Beradaptasi Dengan Pemberian Urea Juga Harus Diperhatikan Itu Pemberian Urea Itu Tadi Sebagai Pengganti Jadi Dia Bisa Memanfaatkan Urea Menjadi Amonia Untuk Kebutuhan Protein Mikroba Jadi Protein Yang Berasal Dari Pakan Itu Bisa Benar Benar Di Bypass Atau Hanya Lewat Saja Dia Di Rumen Kemudian Dicerna Di Dalam Lambung Dan Kemudian Di Usus Halus Di Serap Maupun Dicerna Juga Nah Ini Juga Protein Bypass Itu Nanti Kalian Bisa Searching Di Internet Sebagai Tugas Nanti Carilah Jurnal Jurnal Bagaimana Caranya Meningkatkan Rumen Undegradable Protein Atau RUP Atau Rumen Protein Bypass Nah Itu Ada yang Menggunakan Tanin Ada yang Menggunakan Senyawa-senyawa Flavonoid Pada Tumbuhan Atau Metabolik Sekunder Ada yang Menggunakan Urea Dari Proses Amoniasi Nah Itu Nanti Sebagai Tugas Jadi Tugasnya Pada Materi Ini Pertemuan Kali Ini Adalah Kalian Membuat Meresum Jadi Nanti Ada Jurnalnya Ada Hasil Resum Atau Rangkum Rangkuman Bagaimana Membuat Pakan Protein Bypass Nah Itu Jadi Tugas Nanti Nah Nanti Pengumpulannya Di Google Classroom Nanti Akan Saya Buat Kemudian Ini Dapat Dibaca Contoh Spesies Nya Adalah Clostridius Porogens Ada Selemonas Ada Butrio Fibrio Ada Bakterio Sedes Bakterio Sedes Ya Ini Ini adalah Jenis-jenis Bakteri Proteolitis Lanjut Bakteri Lipo Lipo Artinya Lipid Nah Substratnya Lipid Jadi Bakteri Yang Memecah Lemak Atau Lipid Nah Bakteri Ini Menggunakan Gliserol Nah Gliserol Itu Termasuk Bagian Dari Lipid Sebagai Bahan Pakan Utama Dan Beberapa Gula Serta Beberapa Asam Lemak Contohnya Ada Anaeurofibrio Lipolitica Eubacterium Fusosilus Micrococcus Nah Kemudian Ada juga Bakteri pencerna gula Sugar Utilizing Species Ini Bakteri pencerna gula Yaitu Bakteri yang Dapat Menghidrolisis Monosacarida Jadi Monosacarida Ini Dapat Dapat Dihidrolisis Atau Sebagai Substrat Untuk Bakteri Sugar Utilizing Species Contohnya Apa Lactobacillus Ruminus Lactobacillus Virulinus Treponema Brianti Nah Ini Juga Ada Bakteri Aerolitik Bakteri Yang Menghidrolisis Urea Menjadi CO2 Dan NH3 Itu tadi NH3 Nanti Dapat Menjadi Penupply Protein Untuk Mikroba Ada Speciesnya Selenomonas Selenomonas Ruminococcus Bromili Treponema Susidi Fibrio Dextrinosolvents Dan sebagainya Primetanogen Metanogenik Adalah Bakteri Yang berperan Dalam Proses Pembentukan Gas Metan Atau CH4 Nah Ini Ada Contohnya Metano Brevi Bakter Ruminatium Metano Bakterium Formi Sisum Metano Mikrobium Mobile Kemudian Ada Bakteri Pemakai Asam Lactat Jadi Substratnya Adalah Asam Lactat Nah Ini Jenisnya Mungkin Saya sebutkan Lagi Ini Bisa Dapat Di Perhatikan Jadi Dia itu Mengubah Atau Menghidrolisis Asam Lactat Menjadi Propiona Jadi Itu Lapan Golongan Di Dalam Rumen Ada Proses Biohidrogenasi Ini Dia berperan Dalam Menghidrolisis Lemak Tadi Atau Lipid Atau Gliserol Jadi Proses Biohidrogenasi Adalah Penurunan Ikatan Rangkap Jadi Dalam Pakan Itu Lemak Saturated Atau Lemak Jenuh Itu Akan Dirubah Menjadi Lemak Unsaturated Atau Tidak Jenuh Jadi Rangkap Dua Menjadi Rangkap Satu Atau Tidak Ada Rangkap Ini Proses Biohidrogenasi Namanya Jadi Dari Jenuh Menjadi Tidak Jenuh Bagaimana Prosesnya Yang Pertama Adalah Tahapnya Isomerasi Jadi Cis Menjadi Trans Ini Hanya Overcross Ikatan Hidrogen Awalnya Seperti Ini Menjadi Pindah Menjadi Seperti Ini Jadi Ini Adalah Bentuk Cis Kemudian Saling Berhadapan Atau Saling Cross Menjadi Bentuk Trans Kemudian Setelah Terbentuk Itu Maka Ikatan Angkapnya Dilepas Nah Inilah Proses Hidrolisis Tadi Oleh Bakteri Tadi Ada Bakteri Hidrolisis Lipolitik Bakteri Lipolitik Yang Berperan Jadi Dia Menambah Dua Ikatan Hidrogen Jadi Ikatan Rangkapnya Putus Berpindah Menjadi Disini Dan Juga Disini Ditambah Dengan Dua Hidrogen Ini Ini Proses Nah Bagaimana Proses Bakteri Lipolitik Nah Merubah Protein Menjadi Amin Asam Amino Kemudian Menjadi Amonia Protein Pertama Dihidrolisis Menjadi Oligopeptida Kemudian Oligopeptida Dihidrolisis Menjadi Dipeptida Kalau Oligo Berarti Banyak Peptidanya Banyak Kalau Dipeptida Menjadi Dua Peptida Kemudian Dua Peptida Dihidrolisis Menjadi Asam Amino Nah Nanti Asam Amino Ini Ada Proses Deaminasi Dirubah Menjadi Amonia Di dalam Rumen Itu saja Pertemuan Pada Video Learning Pada Kesempatan Hari ini Jadi Ini Juga Sebagai Dua Pertemuan Kemarin Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Terima Kasih Banyak Sehat Selalu Semangat Dalam Belajar